Puluhan pelajar di kota Mataram terjaring razia Satpo PP saat bermain bilyar di jam sekolah. Selain pelajar, petugas juga mendapati seorang tenaga honorer yang tengah bermain game di Warnet. Kerap mendapat laporan dari masyarakat, Polisi Pembang Peraja kota Mataram menggelar razia di sejumlah lokasi yang kerap digunakan pelajar untuk membolos. Para pelajar yang masih mengenakan seragam, kedapatan tengah bermain bilyar saat jam sekolah berlangsung. Selain tempat bilyar, puluhan pelajar juga terjaring razia di sejumlah warung internet. Tidak hanya pelajar, seorang tenaga honorer pemerintah Provinsi NTB juga kedapatan tengah asik bermain game padahal jam kantor masih belum usai. Lebih dari 30 pelajar yang terazia di data satu persatu untuk diberikan pembinaan dan sekolah mereka digeledah untuk memastikan tidak ada barang terlarang termasuk senjata tajam. Razia pelajar itu dilakukan untuk mengantisipasi tawuran antar pelajar yang kerap terjadi di kota Mataram. Jangan lupa untuk mengantisipasi tawuran antar pelajar yang terjadi di kota Mataram. Jangan lupa untuk mengantisipasi tawuran antar pelajar yang terjadi di kota Mataram. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.